Intro Diketahui, F atau Fluor merupakan unsur halogen dapat membentuk asam dan garam contohnya untuk asam adalah HF, asam fluorida dan garamnya adalah NaF atau Natrium Fluorida yang ditanya adalah alasan arus listrik NaF lebih kuat dibanding atau daripada asam fluorida baik untuk mengetahui alasannya kita bisa nentukan dulu jenis dari ikatannya serta kita bisa ngecek untuk kemampuan ionisasinya apakah dia bisa terionisasi sempurna atau dia hanya sebagian atau tidak terionisasi sama sekali baik kita mulai untuk identifikasi dulu untuk HF untuk HF ketika diionisasi atau sebelumnya sebelum ionisasi kita bahas dulu ikatannya HF itu terbentuk dari H dan F H adalah golongan 1A 1A yang satu-satunya merupakan unsur non-logang untuk HF dia termasuk golongan 7A otomatis dia termasuk non-logang ketika non-logang sama non-logang bereaksi maka dia akan mengakibatkan atau menghasilkan ikatan kovalen ikatan kovalen itu ada dua ada polar sama non-polar yang membedakannya adalah perbedaan ke elektronegatifan yang satu H itu golongan 1A dia positif banget maksudnya dia non-logang yang positif banget yang melepaskan elektron nah F itu adalah 7A yang letaknya jauh dia itu negatif nilainya itu negatif banget jadi perbedaan ke elektronegatifannya sangat besar sehingga menyebabkan kepolar dia bersifat polar jadi ikatan kovalen polar oke untuk kemampuan ionisasinya ternyata saat saat dilarutkan HF itu di dalam air dia ikatan kovalen polar namun saat di ionisasikan dia menjadi seperti ini H plus plus F min nah H plus F dan F min tapi di dalam larutannya juga masih ada yang membentuk HF jadi ada yang bentuknya ion dan ada bentuknya molekul HF jadi terionisasinya hanya sebagian sebagian nah setelah terionisasinya sebagian ternyata si HF ini tergolong asam lemah kita hubungkan ya jadi dia terionisasi sebagian nah kalau sebagian otomatis dia dihubungkan ke bawah dia elektrolit lemah nah udah nih udah selesai untuk senyawa yang Z pertama HF sekarang kita lanjut untuk yang kedua yaitu NAF nah NAF ini bentuknya apa ikatannya apa NAF terbentuk dari NA natrium golongan 1A tadi saya bilang kalau H itu golongan 1A juga tapi satu-satunya unsur di golongan 1A yang non-logam maka yang lainnya termasuk logam F F itu merupakan golongan 7A maka dia otomatis non-logam ketika logam dan non-logam direaksikan maka akan menghasilkan ikatan ion ion itu pasti polar jadi gak perlu dikasih tau ikatan ion polar atau non-polar nah dalam proses dalam proses ionisasinya kemampuan NAF itu menjadi ion NA plus plus F jadi dalam saat pelarutan yang dihasilkan hanya ion-ion ini aja dan ion-ion ini yang bergerak bebas di dalam pelarutan sehingga bisa kita katakan bahwa NAF itu terionisasi sempurna kemudian dia kalau terionisasi sempurna berarti di elektrolit kuat juga termasuk garam nah dapat kita simpulkan dari jawaban dari penjelasan di atas bahwa alasan mengapa arus listrik HF arus listrik listrik HF lebih lemah dibanding NAF karena karena HF hanya terionisasi hanya terionisasi sebagian sehingga hasil hasil hantarannya juga sebagian hantaran listriknya juga sebagian atau kecil sedangkan NAF terionisasi sempurna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati